hai 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 assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Rina Diri Terima kasih kepada teman-teman yang telah klik video ini pada hari ini saya buat kue talam kue talamnya dari beres ketan ya sama tepungan kue bagi teman-teman yang penasaran yuk simak video saya ini sampai selesai ini saya mempunyai 300 gram beras ketan ya ini udah saya rendam kemudian saya kukus nah disini setelah dikukus selama 15 menit akan saya kasih santan ya ini santannya sudah saya kasih garam setengah sendok teh nah kemudian saya aduk-aduk ya kemudian saya tuangkan ke ketan yang sudah saya kukus tadi nah ini santannya sebanyak 150 mili kemudian saya aduk-aduk ya biar santannya tercampur secara merata nah kemudian setelah santannya dimasukkan semua dicampurkan sama beras ketan ini kemudian akan saya kukus kembali selama 20 menit atau sampai ketannya betul-betul matang ya di wadah lain saya mempunyai santan juga bentangannya sedang ya Nah di sini saya masukkan tepung hangkue sebanyak 2 bungkus ini santannya sebanyak 700 ml ya Nah ini akan saya aduk dan saya campurkan ya karena biasanya tepung hangkue ini kadang banyak sampahnya akan saya saring dulu ya kemudian di sini saya masukkan 150 gram gula pasir tapi kalau teman-teman mau manis bisa ditambahkan lagi gulanya setengah sendok teh garam nah kemudian di sini kemudian saya masukkan setengah sendok teh pasta pandan ya warna hijau dan daun pandannya satu lembar kemudian ini akan saya aduk-aduk biar dia tercampur nah ini akan saya masa kemudian ini saya mempunyai loyang di sini loyangnya saya alasi plastik dulu ini untuk tempat dari keten yang sudah kita masak tadi nah disini ketennya saya ratakan di loyang ya pastikan ketennya ini tertata di loyang dengan padat ya Nah kemudian ini akan saya sisihkan dulu kemudian adonan dari tepung hangkue tadi akan saya masak dengan api sedang jangan lupa dikacau-kacau terus ya teman-teman biar dia tidak lengket Hai setelah adonannya tanah dan masak kemudian saya tuang ke loyang yang sudah ditata dengan nasi keten tadi Hai setelah dituang semua ini kemudian akan saya dinginkan ya setelah dingin kemudian akan saya keluarkan dari loyang ini mengeluarkannya sangat mudah sekali ya teman-teman karena sudah dilampisi dengan plastik nah ini kemudian saya potong-potong saya potong dengan pisau yang sudah dialasi dengan plastik ya supaya tidak lengket nah ini bisa teman-teman lihat ya kue talamnya sangat bagus ya teman-temannya menyatu sama pulut dengan adonan tepung hangkuenya nah ini rasanya enak banget loh teman-teman nah sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat dukung channel saya dengan cara like comment share dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel saya terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh